Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang nilai rapot Yang lulus SNMPTN di bawah nilai di 80 Tentunya kita punya dasar untuk memilih jurusan yang akan kita tetapkan pada SNMPTN Yang pertama itu kita harapkan adalah minat dan bakat Kemudian nilai rapot Dan tentunya jurusan apa yang akan kamu pilih di universitas atau politik ini Mana berdasarkan minat dan bakat dan berdasarkan nilai rapot ini Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam memilih jurusan Agar peluang kita untuk lulus pada SNMPTN semakin besar Oke, kita lihat aja Kalau kita lihat ada banyak jurusan di PTN Tertentu di seluruh Indonesia ini Yang bisa lulus PTN dengan nilai di bawah 80 Rata-rata nilai 80 Nilai semester 1 sampai dengan semester 5 Untuk 6 bidang studi Ini dia faktanya bahwa di berbagai PTN Ada banyak jurusan yang bisa lulus dengan nilai di bawah 80 Ini lagi kalau kita perhatikan Masih banyak ternyata jurusan yang bisa lulus dengan nilai di bawah 80 Misalnya kalau saya lihat disini banyak jurusan teknik juga Jurusan apotansi juga ada Kehutanan juga ada Di berbagai PTN se-Indonesia Kemudian kalau kita lanjutkan lagi Masih ada banyak jurusan Yang bisa kita lulus dengan nilai di bawah 80 Ya tentunya kalau pilihan kita Intinya tadi adalah Berdasarkan nilai rapot yang kita dapatkan Selama kita sekolah di SMA Ataupun SMK Ataupun MAN Jadi berdasarkan nilai rapot itu Ditambah dengan nilai Minat dan bakat kita Menentukan nilai yang akan kita tentukan pada SNMPTN Oke itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini Ternyata masih banyak PTN Jurusan di PTN Yang bisa menampung nilai Dengan di bawah 80 Nah tentunya masih banyak lagi jurusan-jurusan yang lain Yang tidak bisa saya ungkapkan pada saat ini Karena keterbatasan waktu Maka Anda harus menentukan pilihan berdasarkan minat dan bakat Dan juga harus melihat Nilai rapot Yang Anda miliki Mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 Untuk pertemuan kali ini Saya cukupkan dulu sampai disini aja Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sampai jumpa di pertemuan Sampai jumpa di pertemuan Sampai jumpa di pertemuan